Artis Al-Ghazali diketahui sudah melamar kekasihnya. Kini tinggal menunggu kapan putra sulung Ahmad Dhani itu mempersunting Alisa Dagise. Ahmad Dhani selaku ayah Al ditanya kapan hal itu terjadi. Suami Mulan Jamela itu lalu memberi bocoran. Rencananya 25 Mei 2025 kalau jadi ya. Ujarnya saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu, 9 Oktober 2024. Soal kabar Alisa Dagise ingin melangsungkan pernikahan dengan Al-Ghazali di luar negeri, Ahmad Dhani mengaku belum tahu. Ia belum ada omongan lebih lanjut dengan pasangan tersebut. Belum tahu. Di luar negeri, Timor Leste mungkin? Tuturnya, Dodd Ahmad Dhani, kemudian memastikan kalau Al-Ghazali jadi menikah, dirinya akan pindah rumah. Huniannya disebut berpindah tangan ke anaknya itu. Namun saat ini Ahmad Dhani belum menemukan rumah pengganti untuknya dan masih mencari lahan untuk membuat rumah baru. Ketika ditanyai mengenai rencana pernikahan Alisa dan Al-Ghazali di luar negeri, Ahmad Dhani mengaku belum mengetahuinya. Ayah Al-Ghazali ini bahkan menyebutkan bahwa ia menginginkan pernikahan ketiga putranya dilaksanakan secara bersamaan. Kebetulan selain Al-Ghazali, El-Rumi dan Dul Jailani sudah punya pacar, yakni Shifa Haju dan Tisa. Ketika ditanyai mengenai rencana pernikahan Alisa dan Al-Ghazali di luar negeri, Ahmad Dhani mengaku belum mengetahuinya. Ya maunya sih bareng-bareng, 25.05.25 mungkin Al mau jam 12 siang, El jam 1 siang, Dul jam 3 siang. Pungkasnya, Al dan Alisa mengadakan acara lamaran pada 21 September 2024 di Danau Komo, Italia. Berbeda dengan sang ayah, Al-Ghazali dan Alisa justru memilih untuk tidak mengumumkan tanggal pernikahan keduanya hingga saat ini. Sekian dari saya Halo Dunia dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!